Orang Arab disitu, langsung Ustadz keluarkan dalam bahasa Arab. Nah, peserta orang-orang Arab, langsung dia nyetel, dia pilih, disitu ada 6 tombol. Karena dia orang Arab, langsung dipencet tombol bahasa Arab. Maka disebelahnya orang Inggris, berbahasa Inggris, duduk disebelahnya itu orang Arab, dia tahu apa yang disampaikan oleh orang Inggris ini. Langsung detik itu dan seketika itu juga. Contoh lain lagi misalnya, ada disitu orang Sepanyol. Dia bicara pakai bahasa Sepanyol. Kemudian ada penerjemah bahasa Sepanyol. Dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian Ustadz dengar itu penerjemahannya, langsung Ustadz keluarkan dalam bahasa Arab. Sehingga orang Arab yang duduk di dalam ruangan itu, tahu apa yang disampaikan oleh orang si Sepanyol ini tadi. Begitu pula anak-anakku, ada orang Arab. Dia ngomong Arab. Nah, apa yang disampaikan oleh orang Arab ini, langsung Ustadz terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, terjemahannya yang lain. Maka oleh penerjemah masing-masing ini, diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Yang tadi, penerjemah bahasa Inggris, langsung dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang bahasa Sepanyol diterjemahkan dalam bahasa Sepanyol. Artinya apa, anak-anakku? Dalam waktu serentak, dalam waktu yang bersamaan, mereka semua bisa melakukan komunikasi, dan mereka bisa berinteraksi, walaupun menggunakan bahasa yang bermacam-macam. Anak-anakku, Ustadz ingin memberikan motivasi kepada kalian.